selamat datang di channel Mika Diary kali ini aku akan bereksperimen untuk menanam batang angrek dendrobio ini enggak ada akarnya jadi batangnya ini sudah kering tapi dia masih segar ya dia tidak ada daunnya sudah kering daunnya dan aku ingin menyelamatkan angrek ini ditanam di dalam botol jadi penanamannya seperti kultur jaringan cuman ini skala rumah tangga ini adalah pertama kali aku lakukan ya jadi aku akan lihat apakah ini berhasil atau tidak kalau misalnya ini berhasil nanti aku akan semai buah dari angrek yang ada di kebun menggunakan sistem ini to the penanaman di dalam botol akan aku coba apakah berhasil atau tidak Oke bahannya ya pastinya batang angrek dendrobio oke ini batang angrek dendrobium yang sudah layu ya tapi dalamnya masih segar seperti ini coba kita selamatkan kemudian disini sekitar 200 ml pupuk organik yang untuk pembungaan karena dia mengandung air kelapa muda dengan tomat di dalamnya kemudian sini ada gula pasir satu sendok makan dan disini ada agar-agar satu saset disini kelengkapan lainnya Oh ya ini airnya karena agar-agar satu saset itu butuh 600 eh sorry 800 CC jadi tadi pupuknya 200 CC atau 200 mililiter jadi airnya 600 mililiter supaya jadi 800 mililiter oke tambahan itu pisau untuk membersihkan dan memotong kemudian ada tisu ada alkohol ada antiseptik dan botol yang akan kita pakai untuk menanam Oke seperti ini banyak-banyak Oke pertama-tama kita akan rebus air pupuk dan agar-agar sampai mendidih aku sudah besiapkan panci untuk ke merebus agar-agar dan bahan-bahan yang lainnya jadi pertama-tama kita masukkan air 600 mililiter kemudian pupuk organik untuk pembungaan masuk kemudian gula pasir satu sendok makan masuk dan terakhir agar-agar satu saset ini agar-agar yang putih ya oke saatnya kita rebus kita rebus sampai mendidih kemudian kita akan masukkan ke dalam botol seperti ini teman-teman bisa menggunakan botol apa saja yang penting ada tutupnya agak kuat kalau ini kuat sekali supaya nanti kalau pas kita simpan tidak ada udara yang masuk ini seperti ini seperti ini kita akan bersihkan anggrek di sini ada selaput yang kering bekas dari daunnya kita kelupas kita menggunakan pisau kita stereokan dulu ya setelah pisau kita stereokan dengan alkohol saatnya kita akan kelupas kulit atau kulit ari takut yang kering kita kupas jadi kita kupasnya menggunakan air supaya lebih mudah untuk mengupas ini media nya sudah mendidih oke saatnya kita masukkan ke dalam botol oke setelah semuanya terisi kita akan sterilkan rebus di dalam air mendidih selama kira-kira 20 menit sampai 30 menit ya ini ini adalah panci untuk merebus oke kita isi air oke kita akan potong isi dua ruas seperti ini satu dua ini karena kecil ya udah satu biasanya dua ruas kita coba seperti ini dua ruas kita potong sini aja deh oke kita potong potong seperti ini dua ruas satu dua sekarang kita akan bersihkan menggunakan sabung kita akan bersihkan selamat menikmati setelah bersih kita akan rendang di larutan antiseptik kita beri mungkin setengah saja setengah botol ini oke seperti ini kita rendang sebentar oke kita tutup ini medianya sudah untuk rebus selama HB 20 menit kemudian kita diamkan kita dimuntar sampai medianya agar-agarnya ini media agar-agar yang sudah set yang sudah beku oke yang tiganya tidak sukses karena waktu pas merebus ternyata tutupnya terbuka dan kemasukan air jadi tipsnya ketika kita merebus pastikan bahwa tutupnya benar-benar sudah tertutup dengan rapat mungkin tadi sedikit agak kurang rapat jadi dia terbuka dan kemasukan air jadi sisanya tinggal tiga disini alatnya sangat sederhana alkohol kalau ada kapas ada pinset untuk ngambil kapas dengan alkohol ini untuk memasukkan batang anggreknya dan disini anggrek yang sudah direndam tadi dan sudah dipotong-potong oke kita mulai saja untuk menanang anggreknya di dalam botol pertama-tama aku akan sterilkan tangan dengan alkohol kemudian alat juga ini aku pakai pinset pencabut bulu ya aku gak punya pinset yang di laboratorium terima kasih terima kasih selamat menikmati kita tuangkan alkohol di di kapas jadi karena medianya 3 aku akan kasih mungkin 4 atau 3 di dalam botol oke kita akan buka selamat menikmati kita ambil kapas dari si alkohol kemudian kita ops setelah di pinggiran sini tutupnya yang kencang jadi hasilnya seperti ini jadi hasilnya seperti ini kita akan tunggu mungkin dalam 1 atau 2 minggu aku akan update apakah dia tunggu atau tidak karena aku sendiri sudah mencoba untuk menanam batang anggrek dendrobium ini di batang dia bisa tumbuh tunas baru kemudian ditancapkan di tanah juga dia mau tumbuh tunas baru jadi aku berharap dia mau tumbuh tunas baru ketika kita tanam di dalam botol kita tanam di dalam botol dengan media pupuk organik untuk pembungaan segitu dulu video aku kali ini semoga bermanfaat ingat ini hanya eksperimen ya jadi daripada batang anggrek dendrobium kita kering dan mati lebih baik kita selamatkan coba selamatkan seperti ini siapa tahu dia mau tumbuh tunas jadi kita masih bisa punya lebih banyak lagi anggrek di kebun kita jadi segitu dulu video aku kali ini semoga eksperimen ini berhasil kalau kalian suka video aku silahkan di subscribe like, comment, and share semoga video-video aku bermanfaat buat banyak orang oke sampai disini dulu video aku kali ini dan kita berjumpa kembali di video aku berikutnya bye bye